Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Albertus Magnus, Albertus Agung, Albert the Great, Dr. Expertus, Dr. Universal, Santo Albertus, anak seorang pengusauan militer dari Rusia, sekarang Jerman. Ia dilahirkan di sebuah kastir di sungai Danube di Swabia, Jerman, Baradaya. Albertus belajar di Universitas Padua, Italia. Di sana ia memuruskan menjadi seorang biarawan dominikan. Mamanya berusaha membujuknya untuk tidak memenuhi panggilan religiusnya. Namun demikian Albertus tetap ada pendiriannya. Ia merasa bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Ayahnya panggilan Polstad amat marah. Para dominikan khawatir kalau-kalau ayahnya akan membawa Albertus pulang kembali ke rumah. Oleh karena itu, mereka mengirim Albertus yang saat itu masih seorang novusiat ke suatu tempat yang jauh. Tetapi ternyata ayahnya tidak datang menjemputnya. Santo Albertus sangat senang belajar. Ia suka ilmu pengetahuan alam, terutama fisika, geografi, dan biologi. Semuanya itu amat menarik baginya. Ia juga senang memperdalam pengetahuan tentang agama katolik dan kitab suci. Ia biasa mengamati perilaku binatang-binatang serta menuliskan apa yang ia amati. Sama seperti yang dilakukan para ilmuwan sekarang. Santo Albertus menulis banyak buku sekali, buku-buku tentangnya. Ia juga menulis tentang filosofi dan merupakan seorang guru yang populer di berbagai sekolah. Salah satu murid Santo Albertus adalah Santo Thomas Aquinas yang hebat itu. Dikatakan bahwa Santo Albertus mengetahui kematian Santo Thomas langsung dari Tuhan. Ia telah membimbing Santo Thomas pada awal karya-karya besarnya di bidang filosofi dan teologi. Ia juga yang mempertahankan ajaran-ajaran Santo Thomas setelah ia wafat. Semakin bertambah umur, Santo Albertus semakin kudus. Sebelumnya ia telah mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang dalam tulisan-tulisannya. Sekarang ia mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang mendalam tersebut dalam seluruh cara hidupnya yang hanya bagi Tuhan. Perayaan 15 November Wafat 15 November 1280 di koloknya Jerman oleh sebab alamnya Beatifikasi tahun 1622 Oleh pos Gregorius ke-15 Kanonisasi tahun 1931 Oleh pos Pius ke-9 Salam peradaban kasih Terpucilah Tuhan Amin